Dan Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kandasnya kapal motor Lestari Maju ada rekan kami Marini Priscila langsung dari pelabuhan penyeberangan Birabul Kumbas, Sulawesi Selatan. Priscila sejauh ini sudah ada berapa total korban meninggal dunia, korban hilang maupun yang ditemukan di sana. Oke baik Pemirsa sampai saat ini telah dinyatakan 33 korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil yang dikeluarkan data yang dikeluarkan oleh Basarnas korban yang selamat berjumlah 34 orang sementara yang belum ditemukan hingga saat ini belum ada data yang pasti ini dikarenakan jumlah penumpang yang naik di kapal KM Lestari Maju ini sebanyak 144 tetapi diperkirakan lebih dari itu makanya belum ada data yang pasti mengenai berapa korban yang belum ditemukan hingga saat ini ada pun korban meninggal dunia, tadi sebanyak 6 korban telah diambil oleh keluarganya masing-masing dan telah dibawa pulang ke daerah masing-masing yaitu di daerah Jenek Ponto, Sinjai, Bone dan juga Bulukum Barat ternyata korban yang dibawa ke pelabuhan Bira ini tidak berasal dari Kepulauan Selayar dan di pukul 2 waktu Indonesia Tengah nanti kami masih menantikan jenazah yang akan dibawa dari Kepulauan Selayar yang akan dibawa oleh kapal feri jumlah pasti dari berapa banyak jenazah yang akan dibawa oleh kapal feri belum dapat diberikan datanya oleh Basarnas kita lihat memang kapal ini sengaja dikandaskan oleh Nakoda karena memang saat itu kondisinya ada lambung kiri yang bocor dan langsung dikandaskan untuk meminimalisir korban sejauh ini apa yang menyebabkan proses evakuasi berjalan cukup lama padahal hanya berjarak sekitar 200 sampai 300 meter dari bibir pantai baik, evakuasi yang dilakukan agak lambat itu kemarin dikarenakan cuaca yang sangat buruk karena terjadi hujan deras kemudian juga ombak dan juga waktu itu fasilitas yang ada cukup terbatas tapi proses evakuasi tadi pagi dilakukan berjalan cukup lancar karena didukung dengan cuaca yang cukup bersahabat atau boleh dikatakan cerah sehingga memudahkan Basarnas untuk mengevakuasi korban yang belum ditemukan Mari nih jika Anda mengatakan bahwa pagi ini ada 6 orang korban tewas yang baru ditemukan apakah ke 6 korban tersebut mengenakan life jacket atau jaket keselamatan? baik saya perbaiki yang ditemukan pagi tadi 4 jenazah yang baru saja ditemukan dan 6 jenazah yang baru saja dibawa dari kepulauan selayar menuju ke pelabuhan bira untuk kemudian diambil oleh keluarganya masing-masing kebanyakan dari korban yang meninggal dunia ini diakibatkan karena mereka tidak memakai pelampung dan ada beberapa korban juga yang meninggal karena mereka melompat dari badan kapal sehingga mereka pada saat kejadian mereka panik dan kemudian mereka lompat ke laut dan ketika itu mungkin mereka panik sehingga itu menyebabkan mereka kehilangan nyawa baik terima kasih Marini Priskyla melaporkan langsung dari pelabuhan bira bulu kumbah Soesi Selatan selamat bertugas kembali Marini Terima kasih telah menonton!